bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Borneo Crash Channel ini di depan kita ada durian kunyit ini berasal dari Barito Timur ya ini yang kita dapatkan kemarin sore cuma satu durian kunyitnya yang jatuh dan kondisinya bagus sebenarnya ada beberapa yang jatuh tapi kebetulan kondisinya kurang bagus semuanya tidak kita pesan jadi kita beli durian kunyit ini dia secara ukuran overall biasanya lebih besar daripada durian otak udang ya ini masih berada dalam satu lahan yang sama di kebun yang sama dengan jarak pohon yang tidak begitu jauh durian kunyit ini informasinya ditanam dari durian otak udang dari biji jadi memang kalau kita menanam durian dari biji itu ada potensi berubah ini kunyit jadi dia berubah warna ya dari merah menjadi orange durian kunyit kalau secara warna hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara durian otak udang dan juga durian kunyit tapi memang secara ukuran dia lebih besar berubah so langsung kita buka durian kunyitnya di pagi hari ini untuk membukanya sih sebenarnya tidak begitu susah ya mah berubah durian kunyitnya seperti ini penampakan coy hmm warnanya kuning kuning seperti ini ya kalau otak udang warnanya dia orange penyala atau sebelumnya kita bilang kemerah merahan ini untuk aromanya dia lebih wangi dari pada durian otak udang pada umumnya nah harganya juga meskipun sedikit lebih murah kalau ini Rp75.000 kalau yang otak udang itu Rp100.000 ya itu di sana dimana di pohonnya biasanya di penjual ada selisih harga tentunya wow 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 durian kunyit di pagi hari lihat warnanya beee kuning seperti ini kuning emal seperti musangking oke langsung kita cicipin eee durian kunyit di pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim kita ambil yang agak besar dulu ya beee nah seperti ini untuk teksturnya dia sedikit basah dibandingkan dengan durian otak udang warnanya juga sedikit berbeda ya nanti kita di akhir video akan eee membedakan warna durian otak udang dan juga durian kunyit kalau otak udang untuk teksturnya dia cenderung kering kalau ini dia cenderung basah ya bukan basah banget sih tapi bisa dibilang sedikit basah Bismillahirrahmanirrahim ini kalau untuk rasa dia sama manis pahit juga dengan durian eee otak udang tapi dia manisnya itu manis legit ya kalau durian otak udang itu kalau menurut saya sih manisnya itu soft tidak begitu kuat tapi enak kalau untuk dagingnya ini cukup lembut ya saya hampir ya sebelas dua basah dengan durian otak udang tapi ini lumer bijinya normal atau mungkin bisa dibilang sedang ya atau besar ini enak enak ada sensasi-sensasi yang berbeda yang bisa kita nikmatin di pagi hari ini ya di beberapa bagian memang ada warnanya yang juga bagus tapi overall sih untuk warna masih menangan durian otak udang tapi sayangnya durian otak udang mau habis dan ini buahnya banyak banget masih di pohon coy ini buat yang suka manis legit pahit ini sangat cocok jadi tonggorokan kita ini seperti ini seperti hangat mungkin kandungan alkoholnya juga cukup tinggi ya coy untuk menikmati durian kunyit ini bagusnya memang setelah jatohan langsung atau maksimal H plus satu ya dari jatohan kalau otak udang itu idealnya itu H plus dua dari jatohan itu yang sudah beberapa kali saya observasi dalam empat musim durian ini ah ini weh kenikmatan durian di kunyit ini sebenarnya sudah dapat semuanya kecuali ukuran bijinya saja yang bisa dibilang normal atau agak besar tapi biji-biji yang ukuran seperti ini cocok banget untuk dijadikan batang bawah ya nah ini dia perbandingan warna ya yang sebelah kiri saya ini durian otak udang yang sebelah kanan durian kunyit warnanya memang berbeda rasanya yang otak udang ini manis pahitnya soft kalau yang kunyit ini manis pahitnya kuat nah ini yang kunyit ini yang otak udang ini cenderung lebih kering dibandingkan ini tapi kalau menurut saya sih masing-masing punyai khas tersendiri mempunyai warna yang sendiri tekstur yang sendiri dan masing-masing menutupin kekurangannya masing-masing ini aduh manis pahit dengan kuat manisnya kuat pahitnya kuat ini yang cocok lumar ini cenderung kalau yang otak udang ini ini dia seperti masih ada sedikit serat kalau yang tadi itu mungkin bisa dibilang seratnya jauh lebih sedikit tapi kali ini tiba-tiba pahitnya muncul gara-gara kita menikmati kunyit tiba-tiba otak udangnya pahitnya itu maksimal hmm hmm ya punya khas tersendiri intinya keduanya enak coy durian ini sudah saya minta daftarkan ke dinas terkait di provinsi Kalimantan Tengah sudah ada di replay meskipun lama banget sebenarnya coy saya juga bingung gimana nih biar mendaftarkan ini biar cepat biar bisa diregistrasi diperbanyak dan mungkin bisa diedarkan enak yos mantap durian otak udangnya sekarang hampir habis di pohonnya mungkin tinggalin beberapa biji durian kunyitnya masih cukup banyak di pohonnya masih ada ratusan mungkin jadi buat kawan-kawan yang pengen mencoba bisa datang ke pasar paringin saja ya soalnya pasar paringin cukup cukup bagus pendegang durian ini mendatangkan durian-durian terbaik baik dari Kalimantan Selatan ataupun juga di dari Kalimantan Tengah mungkin itu saja ada informasi di pagi hari ini durian kunyit terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih